tuh, mau di gatuin bro sama dia klik down kita cek apa yang gua dapet di hari ini, oke nih gua dapet ini gua inspeksi bro ya udah sampai 120 juta rupiah itu margin ya kalo misalnya bersihnya gua bisa sampai gua suka ke Pasarloa Amerika bakalan gua ubah barang bekas menjadi emas ikutin perjuangan gua oke, masih pagi banget bro ini jam setengah 7 pagi ini masih pagi banget di highway kita lanjut ke San Jose, California Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang gua lagi ada di San Jose bro kita langsung mau cari-cari barang bekas anterian tiketnya panjang banget panjang tuh, anterian tiketnya tuh sebelum kita mulai bro, gua mau ceritain lu gimana caranya tips-tips lu semua kalo mau jualan online gua bakalan cerita di akhir dari video ini, oke mudah-mudahan kita sama-sama beruntung tapi sebelumnya juga gua mau kasih tau lu kalo mau beli sepatu, langsung di sub sneaker steam ini adalah toko online sepatu yang mantep di Indonesia deket sama lu bro, barangnya ajib-ajib pokoknya mantap, lu ikutan oke, ini mau masuk pagi-pagi masih jam 7.30 dolar ini masih fogging banget fogging, luar biasa fogging uff perjalanan gua disini bro nanti kayak 1 jam 20 menit gitu uh, jauh banget ini bro nanti orang pagi-pagi udah rame semua ini isinya, rame semua ini bro isinya penjualnya, presidener ukuran bakal sekarang nanti ayo klik makasih ayo makasih pak kak kena kasih tau makasih emg makasih 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 semuanya lihat tuh mati set up set up semua aduh tapi gue langsung ke belakang gitu kak jangan karena hari ini jadi sogi banget tuh lihat sogi 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 waduh pagi pagi motocotan paginan ceria kita dapet yang mantep mantep sehari ini oke ada jordan sementara grup jordan oke hei Daniel, bagaimana kamu? halo halo kamu ada bagian hari ini? aku ada, tapi tidak terlalu banyak karena ini sangat berat sekarang tapi aku ada 4 bagian 4 bagian? oke 2 dan 2 lagi dan itu aja tapi aku ada tidak terlalu banyak, mungkin lagi lagi setiap hari ini? setiap hari ini juga kan? setiap hari ini sama? ya setiap hari ini setiap hari ini agak lambat itu sebabnya tapi mungkin lagi lagi iya setiap hari ini ada dua sepatu nya lihat wah ini macam macam ini sepatu kan ini macam 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 ini ke dalam alat fitness ke dalam alat fitness lihat deh ini truk nya bro ini truk sepatu ini men lihat ada tuanya ini terlalu banyak nah ngomong lihat ini ada tempat itu bazirin bukak tiap bukak tiap ok berapa saya di dalam alat寸, bete terlalu banyak tempat itu itu kalau kalian lihat kamu lihat MARY kalau kalian lihat kamu lihat siar dan nih, mana pasangan ya ini ada airbag makasih ada di sini tempat masak aku pikir ada di sini ini elektronik semua ada atari, xbox atari men, mainan lama ini bro xbox, xbox cropband gitar monopoli macam macam bro bisa lo beli segala macam disini kalau lo beli segala macam saya jalan dulu bro katanya dia butuh waktu 20 menit lagi kita lihat sebelah sana apa yang mantap mantap macam macam juga ada jordan jordan isinya sobek sedikit atasnya tuh gak bisa bro berapa harga nya? 5 dolar berapa harga nya? 5 dolar berapa harga nya? oke aku ambil ini wuuhh baju vintage kok baju Thailand ini baju penguin filipino single stitch baju vintage Honduras ah ini single stitch aku cari cari single stitch aku cari 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 enggak ini topi topi Honda tahun 2003 Los Angeles Marathon Silvania Baja San Jose 2007 baru dapet 1 sepatu baru dapet 1 sepatu baru dapet 1 sepatu ini 1 sepatu kita muter disini dulu lah siapa tau sempat nih seller baju semua bertegas bertegas semuanya baju kita coba lah 19.300 ini ini yang 1 dolaran 1 dolaran kita lihat 1 dolaran ini ini 2 dolaran ini 6 dolaran aku cari baju vintage sama sepatu ini ini yang terakhir ini yang terakhir ini berapa lama lu nyari halo selamat pagi jordan ini yang terakhir berapa ini jordan? 45 dolar ini nike berapa? 20 dolar 20 dolar ini jordan berapa? 100 dolar 100 dolar 100 dolar berapa harga nya? 5 dolar 5 dolar 5 dolar 100 dolar 100 dolar 100 dolar 9 dolar 100 dolar 100 dolar 100 dolar oh bro 100 dolar 5 dolar buat semua berapa harga nya? berapa harga nya? berapa harga nya? berapa harga nya? set up ini ada Jordan Nike Jordan anak anak udah sobek atas nya sedikit mau dikatiin bro sama dia oke, ini dia oke, ini yang tadi udah gue dapat oke, ini semua kita cari lagi bro ini ada Air Max oke, kita cari dulu bro apa aja bro mudahan bagus bagus ada ak, ak lumayan lah ak boleh lah aduh ak nya rusak juga cumberland ini ada oke, ini udah dibawa bawah sini udah dicatuhin semua tuh gak banyak bro kalau gue beli ini harga nya 160 dolar gak worth it gak bisa men yang sedikit bagus bagus sedikit banget nah ini Air Max nih ya Air Max nya pecah bro nah ini ak nih boleh lah boleh lah boleh lah bro boleh lah bro boleh lah bro udah gak ada lagi udah kita cek apa yang gue dapat di hari ini ini gue dapet ini gue inspeksi bro bagus atau kagak worth it atau kagak tingkatin ini ada panggap oke, Brooks sildu sejauh ini doang sampai setengah jam lagi katanya masih jauh sih selamat menikmati berapa harga nya? 10 dolar 15 dolar ini 7 dolar mahal nih bro berapa harga nya? 30 dolar 30 dolar harga nya kita harga 20 dolar oh baju baju semuanya surga baju lihat baju baju semuanya oke nanti bagus 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 yang ini lagi yang ini lagi padang dapat cuman suka ilang ilang sebelah disini ilang ilang sebelah ilang sebelah kita lihat apa aja kan tempat yang terjadi toky vintage kan tempat yang ada 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 oh ini apa teksas instrument oh ini translator berapa ini harga nya? berapa ini harga nya? harga nya harga nya ini yang collectible bro ih mantoknya gak tau gue apa sih barang collectible nyet banget nih kenal kenal bro udah jam 9 orang-orangnya masih set up semua jam 9 terlat banget nih masih pagi bro semacam tas-tas nordfest kayak gini nih benar benar baru buka enggak emang ya pagian gua tuh agak siang bisa sih ngerai sini lagi bentar di DVD-an di tuang ada suatu yang di luar adidas Supreme powerbit berapa ini harga nya? 2 sekir 5 berapa ini harga nya? ini harga nya 45 dolar berapa ini harga nya? 30 dolar berapa? 30 dolar berapa yang besar nya? 35 dolar berapa yang besar nya? 35 dolar 30 dolar 30 dolar berapa ini harga nya? dan 40 dolar berapa ini harga nya? 500 dolar 10 dolar 10 dolar 10 dolar sepatu nya masih di dalam masih jauh bro puter lagi tau lagi udah naikin, apa nih bro aku beli berapa ini harga nya? sepatu anak anak ini harga nya sebenernya gua itu baru mulai itu kan di tahun ini baru 5 bulanan gitu bro baru di akhir Juni sama Juli kayak gitu, gua khususnya di Ebay, caranya tips pertama, ternyata bro ya, lu itu harus biasa belanja online seriusan, misalnya nih ya, ini kan di Ebay lu tau gimana navigasi belanjanya, pembayarannya gimana, kayak gitu kan dan, kalo lu itu mau coba di Shopee, lu harus biasa juga bro, belanja di Shopee setidaknya lu pernah nyobain gitu kan gimana caranya navigation kayak gitu, karena emang, tipsnya yang pertama ini emang agak aneh bro, tapi beneran, ada orang yang nanya ke gua gimana caranya buka akun Ebay, buka akun Shopee tapi dia belum pernah belanja sama sekali di sana gitu, gimana lu ntar kalo udah jadi penjual, gimana lu tau lu sebagai point of view nya si pembeli gitu, jadi gak mungkin bro lu coba belanja dulu di sana kedua, lu harus tau gimana cara buka akun sama tips-tips belanja, semua mentor-mentor lu bro, ada semuanya di Youtube semua, coba nih lihat nih si mbak ini ngasih tau cara jualan di Shopee coba tinggal lu ketik aja ya cara jualan di Ebay tuh, tinggal ketik gini aja men gampang, gampang-gampang tuh semua cara buat akun, Ebay luar negeri tuh tips ketiga, lu langsung cobain gimana cara listing, lu coba aja listing apapun aja, kalo bisa lu udah tau apa kategori yang mau lu listing bro, kalo gua itu kan pilih kategori gua itu adalah sepatu karena alasanku cuman mudah aja kalo sepatu itu ya cara nge-listingnya gampang bro misalnya ini Nike lu tau Nike itu langsung berapa nama kode serialnya jadi gampang lu, tinggal cobain lihat di Ebay aja gitu misalnya ini nih, ada kode Nike yang AH ini ini ini, itu kan gua searching, nah itu ada yang udah kejual disini ini cara gua listing paling mudahnya cuman gua semuanya tuh di handphone bro ya oke, dan dari sepatu ini tinggal gampangnya itu tinggal gua duplicate aja men penjualan ini gitu nih, di Ebay ada have one to sell, sell now lu tinggal sell now tuh sell now, tuh udah di duplicate semuanya sama dia bro tinggal yang lu ganti itu berapa ukuran sepatu lu terus tinggal lu masukin foto-foto lu disini yaudah tinggal lu duplicate punya orang lain terus harganya lu kan juga tau disini kan alasannya lagi kenapa gua milih sepatu karena gampang segala macemnya dan ini adalah tempat station dari bersihin sepatu gua gua lihatin gimana cara gua bersihin sepatu ini station buat bersihin sepatu gua gua kasih ini aja bro handuk ini untuk bersih-bersihinnya kayak gitu ini ada semprotannya gua bersih-bersihin lu bisa di Indonesia pake apa oke dan sepatu-sepatu ini sebenarnya ini sepatu yang udah bersih karena gua udah masukin itu ke mesin cuci men jadi gua udah yang hard worknya gitu udah gua kerjain dari di mesin cuci koinan nih udah bersih semua cara gua bersihinnya lagi kan udah di laundry semua cuman gua laundry itu nggak gua masukin ke tempat yang dryer yang untuk manasin nggak dia cuman untuk di mesin cucinya doang tinggal gua semprot pake ini doang di samping-samping ya dikit doang bentar doang bro paling cuman 3 menit doang satu ini karena gua udah pre clean up sebelumnya udah gua kasih itu semua tinggal gua sikat bro pake ini bro dikit aja men gua sikat gitu kan abis itu gua kasih ini ini kayak lap biasa nih lap microfiber kayak gitu udah gua lap gini men udah men abis itu gua foto ke sini nah ini studio fotonya foto box kayak gitu lu bisa buat sendiri atau lu bisa beli kayak gitu kayak kayak gini yaudah abis itu gua foto langsung gua listing men udah gua listing abis itu gua nomor-nomerin kayak gini oke ada nomor-nomernya nomor-nomernya sama gua plastikin pake yang plastik wrap kayak gini nih plastik wrap kayak gini abis itu gua simpan nih gua unjukin lu garasi gua gua simpan disini nih di belakang sini oke semuanya ini tempat penyimpanannya semua bro gua nomor-nomerin tuh ada K3 K8 K9 jadi gua tau kalo kejual ini dia penomerannya yang udah kejual dan di sepatu itu nih misalnya langsung gua tasin nih K3 berarti disini jadi gua itu kalo udah laku tau gua oh ini dirak yang ini yang ini yang ini yang ini jadi ga keganti-ganti bro semuanya oke ini sebelumnya gua pake yang pake kotak gede-gede kayak gini cuman kalo kotak gede kayak gini ternyata susah bro lu harus buka satu ini ini lagi ini lagi jadi kurang efektif dengan sistem kayak gini bro ini mudah banget sih bro jadi gua itu agak berbeda bro main lain orang-orang lain itu pengen buatnya itu yang kayak bisnisnya yang startup lah mau yang kayak programming buat apa yang high tech high tech kalo gua kagak bro karena gua itu udah pusing 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 di kantor udah teknologi teknologian kayak gitu semua gua itu maunya itu yang chill yang mudah yang ga mikir kerjanya dapet duit juga makanya gua pilih gua itu side hustle gua itu buat youtube itu kayak ebay online-online kayak gini pokoknya yang gampang yang bisa rilis stress gua bro gua ga mau cari yang gua buat programming gua buat apalagi udah di kantor stress ini stress jadi ini udah kayak taman bermain gua ama juga dapet duit men oke alhamdulillah bro believe it or not ini gua dari ebay gua udah ngasilin udah di bulan ini aja gua udah 8.000 us atau itu kalo margin gua ya kalo dirupiahin itu udah sampai 120 juta oke rupiah itu margin ya kalo misalnya bersihnya gua bisa sampai 3.000 sampai 4.000 kayak gitu atau kalo dirupiahin itu udah kayak kayak kira 50 jutaan alhamdulillah bro dari jualan sepatu doang yang gua listing ada 450 sepatu yang gua listing rata-rata alhamdulillah tiap harinya gua laku kadang 3 kadang 4 dan kemarin alhamdulillah gua sampai laku itu sampai 11 pasang sepatu oke satu sepatunya itu rata-rata gua untungnya itu 20 dolaran oke jadi gua dapetnya itu sampai 200 dolaran 200 dolaran atau 150 dolaran kayak gitu satu harinya jadi lumayan bro alhamdulillah bro jadi semuanya bakalan bisa asal lu coba aja berusaha lu pasti bisa bro enak bro terserah lu mau milih jalan apa lu mau bisnis yang teknologi-teknologian yang pusing-pusing itu kalo lu seneng gapapa kalo gua ini jalan gua gua cari yang mudah-mudah aja alright thank you so much semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati terima kasih selamat menikmati